Bapak Kudwardana untuk maju ke depan. Oke, kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan juga kami persilahkan saat ini kami persilahkan waktunya kepada Bapak Pramono Anung untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 waktunya 1 menit. Sebagai mantan wakil ketua BSSN, salah satu tanggung jawab yang paling utama BSSN adalah mengenai data privasi. Dan beliau ini adalah sebagai orang yang karirnya di BSSN cukup panjang karena sebelumnya menjadi debuti dan sekarang terakhir menjadi wakil kepala BSSN. Bagaimana dan apa yang Bapak lakukan untuk hal yang berkaitan dengan privasi data yang sekarang ini bisa dicuri di mana-mana. Dan untuk itu karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab BSSN mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Cukup, cukup. Cukup, baik. Pasangan calon nomor urut 2 silahkan untuk menjawab waktunya 2 menit. Terima kasih Mas Pram. Saya ada di BSSN karena beliau. Beliau lah yang menempatkan saya di BSSN. Oleh sebab itu saya emban tugas dari beliau dengan sungguh-sungguh dan saya dapat resepnya. Bagaimana resepnya supaya cyber security di Indonesia bisa dijamin keamanannya. Mudah-mudahan Mas Pram jadi presiden. Saya mohon jadikan Indonesia mandiri internet. Selama internetnya tidak mandiri, maka selama itu bocor semua. seribu kali kita mengganti password apapun yang kita lakukan, bocor. Jadi tidak ada satupun di ruang cyber ini yang aman. contoh PDN. PDN aja kebocoran di maling, yang maling ngomong baru ketahuan. Padahal detik ini semua data kita sudah bocor. Jadi saya paham betul mengenai dunia IOT. Globalisasi adalah dunia tanpa batas, tapi dibatasi di ruang internet. Oleh sebab itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh membuat internet mandiri, maka semuanya adalah bocor. Makanya dibilang artificial intelligence. Artificial intelligence itu artinya apa? Alat intelijen, alat yang memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita ada semua di gadget. Makanya kalau ada kasus diambil gadgetnya, stresnya setengah mati. Oleh sebab itu, mari Mas Pram. Saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang cyber security. Dan cyber security adalah isu yang tidak akan pernah selesai. Karena itu adalah, dengar baik-baik, cyber security itu adalah industri. Waktunya habis. Waktunya sudah habis, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilahkan kepada paslo nomor urut tiga untuk menanggapi. Waktunya satu menit. Yang pertama, Bung Dharma, saya tahu memang Bung Dharma ini untuk urusan BSSN sebenarnya kapasitasnya, kapabilitasnya bukan sebagai wakil, tapi sebagai ketua saja. Tetapi beliau sebagai wakil. Kalau sebagai ketua, bintangnya naik sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, data sekarang ini adalah betul-betul menjadi sesuatu yang penting. Maka menjadi tugas negara untuk memproteksi data tidak keluar kemanapun. Maka untuk itu, harusnya BSSN bekerja sama dengan Kominfo untuk melakukan proteksi tentang data dan tidak mudah-mudahan untuk dicuri oleh siapapun. Sehingga dengan demikian, Bung Dharma, saya sama sekali tidak membantah apa yang beliau sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi doa yang terakhir tadi, harapan yang terakhir bagi saya cukup maju pilkada DKI saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih selanjutnya. Oke, baik. Tenang dulu. Tenang dulu. Mohon, tenang. Tenang dulu. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut dua untuk memberikan tanggapan dari pernyataan pasangan calon nomor urut tiga. Waktunya satu menit. Silahkan. Baik. Sekali lagi terima kasih Mas Pram. Saya bisa bintang tiga karena Mas Pram. Jadi hubungan emosional ini tidak bisa kami lepaskan sampai Tuhan memanggil kami. Betul Mas Pram ya? Bukan karena rivalitas ini menghentikan silaturahat kami. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa kalau kita paham agenda global, maka Kominfo perlu dikoreksi. Harusnya Infocom. Bukan Kominfo. Kominfo adalah komunikasikan informasi. Tetapi harusnya informasi di filter baru dikomunikasikan. Jadi di sana ada rahasia yang perlu dipahami betul bahwa itu terjadi setelah reformasi. 2002 ada Kominfo, ada Kominfo, ada Kemenpan RB, dan lain-lain. Sehingga saya paham betul agenda-agenda apa yang terjadi di situ. Makanya muncullah ITE dan ternyata banyak persoalan di media sosial. Terima kasih Pak Pram, mohon maaf. Kita berikan aplaus yang paling meriah di segment ini untuk ketiga pasangan calon. Dan kami persilakan untuk kembali duduk di tempat masing-masing. Kami persilakan ke tempat masing-masing.